Halo Coference, pada soal disajikan diagram batang yang menunjukkan nilai ulangan matematika SD negeri kelas 4. Kemudian kita diminta untuk menentukan siswa yang memperoleh nilai di bawah 7. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih. Di mana? Kita lihat pada diagram batangnya, di mana batangnya ini berbentuk mendatar Coference atau horizontal. Kemudian garis yang horizontal ini menyatakan banyak siswa, dan yang vertikal atau tegak menyatakan nilai. Maka yang memperoleh nilai di bawah 7 itu adalah nilai 6 dan nilai 5. Kemudian kita akan mencari banyak siswa yang memperoleh nilai 6 dan 5 Coference, di mana kita lihat nilai 6, di mana ujung batangnya di sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah, ternyata di sini, di angka 7. Artinya, yang memperoleh nilai 6 ini sebanyak 7 orang. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama, di mana ujung batang yang memperoleh nilai 5 di sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah, ternyata di sini 6. Artinya yang memperoleh nilai 5 ini sebanyak 6 orang. Maka bisa kita tulis nih Coference, yaitu nilai 5 ada 6 orang, nilai 6 ada 7 orang. Kemudian, karena yang ditanya adalah siswa yang memperoleh nilai di bawah 7 ini sebanyak berapa, maka bisa kita tulis jumlah siswa nilainya kurang dari 7, yaitu nilai 5 ditambah dengan nilai 6. Maka kita peroleh 6 ditambah 7, sama dengan 13 orang. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Gimana Coference? Mudah bukan? Mudah karena kita kerjakan bareng-bareng. Tetap semangat Coference. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.